Intro Fadi selasa 18 Oktober 2022 kemarin nama kapten muda Feyer Nord Orkun Kokcu tiba-tiba menjadi viral dan buah bibir bagi publik sepak bola Keputusan berbeda diambil pemain 21 tahun itu menjelang duel kontra Azalkmar pada Minggu 16 Oktober 2022 Kokcu menolak menjadi kapten tim dalam pertandingan tersebut dia tak mau memakai ban kapten One Love bermotif pelangi pasalnya ia dengan berani menolak untuk mengenakan ban lengan dengan motif pelangi ala LGBT karena agama yang dipeluknya Islam punya ajaran yang bertentangan dengan gerakan tersebut Sejak kampanye anti diskriminasi pada LGBT mulai digalarkan sampai masuk ke dalam ranah sepak bola sangat jarang ada pemain yang mau bertentangan itu karena mereka akan hampir dipastikan mendapat sorotan negatif dan dilabeli sebagai homofobia dan tidak membela hak asasi manusia Kokcu pun sempat mendapat respon serupa namun karena Feyer Nord berani pasang badan untuk sang gelandang publik pun justru kini banyak yang mengapresiasi Air Device memang mengkampanyekan dukungan kepada kelompok LGBT untuk seluruh pertandingan tekan tersebut para kapten tim diminta mengenakan ban kapten pelangi One Love sebagai pernyataan penerimaan LGBT Orkun Kokcu punya alasan tersendiri menolak memakai ban kapten pelangi dia merasa kampanye itu bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya saya telah memutuskan untuk tidak memakai ban kapten pelangi untuk putaran permainan ini saya pikir penting untuk menekankan bahwa saya menghormati semua orang tanpa memandang agama latar belakang atau preferensi kata Kokcu dalam pernyataan resmi Feyer Nord saya percaya bahwa setiap orang bebas melakukan apa yang mereka inginkan atau rasakan saya sepenuhnya memahami pentingnya tindakan ini tetapi karena keyakinan agama saya saya merasa bukan orang yang tepat untuk mendukung ini itu sebabnya saya tidak merasa nyaman memakai ban kapten tersebut pungkasnya Feyer Nord menunjuk Garnet Rourainer menggantikan Orkun Kokcu sebagai kapten dalam lagam lawan Azaltmar duel yang berlangsung di Stadion Avas itu berakhir untuk kemenangan Feyer Nord 3-1 Orkun Kokcu bukan hanya seorang pemuda dengan prinsip yang patut dipuji namun ia sendiri adalah pemain sepak bola yang luar biasa bakatnya tidak heran jika klub sekelas Feyer Nord yang merupakan salah satu kesebelasan besar di Belanda begitu menghormatinya dan menganggap Watergate 21 tahun itu begitu spesial lahir dari keturunan imigran Turki berdarah Azerbaijan di Belanda Kokcu sepertinya dibesarkan dengan nilai-nilai tradisi keluarganya yang masih kental selain menjadi muslim yang taat ia pun memilih untuk membela tim nasional Turki meski di level junior sempat pula lebih dari 20 caps bersama negara tumpah darahnya Kokcu adalah produk asli Akademi Feyer Nord meski sempat juga bersekolah di Groningen dan Storffo Girls sejak 2014 ia sudah dididik oleh The Trust Van Jurid dan sempat menjadi rekan satu tim pemain keturunan Indonesia Jordan Werham hanya 4 tahun saja ia sudah dipromosikan sepenuhnya ke tim utama dan kini telah mengoleksi 142 penampilan di segala ajang berbuah gol 25 gol dan 24 asis bahkan kini Kokcu menjadi salah satu kapten utama termuda untuk Feyer Nord mulai 2022-2023 setelah dua kapten sebelumnya yakni Stephen Bergwist dan Jan Storffstra pergi dalam tempo dua musim padahal masih banyak pemain yang usianya lebih tua atau berstatus seniornya di The Quip namun itulah gambaran betapa pentingnya sosok Orkun Kokcu di mata manajer Arne Slott dan tentu saja Feyer Nord dengan beban tanggung jawab yang lebih besar anehnya penampilan Kokcu tetap oke dari lima sentral ia telah menyumbang lima gol dan dua asis dari 13 laga di semua ajang musim ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati